Kemacetan terjadi selama 9 jam mulai pukul 18.00 hingga 03.00 Wita pada malam pergantian tahun ini terjadi di sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga perapatan dalam kota Balikpapan. Padatnya beberapa titik jalan mengakibatkan pihak satuan lalu lintas Satlantas Polres Balikpapan kewalahan dalam mengamankan lalu lintas meski sudah menurunkan 100 personil. Mulai sekitar jam 22.00 jadi mulai peningkatan arus tapi tetap mengalir karena sepanjang jalan dari 8 BK sampai putaran SPN itu titik-titik yang sangat diprioritaskan kepada manusia terutama di tempat-tempat keramaian. Pihak Satlantas Polres Balikpapan sudah melakukan penjagaan mulai pukul 16.00 Wita di sepanjang jalan Jenderal Sudirman guna menekan tingkat kemacetan yang terjadi.